Halo semuanya, selamat datang kembali kembali di channel youtube saya, saya is Kevin Siley Pada youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency Jadi kalau kalian suka cryptocurrency, pastikan kalian subscribe channel ini Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang kondisi bitcoin Dan juga saya akan sedikit melakukan analisis untuk bitcoin dominance Karena kita lihat bitcoin dominance ternyata rebound ya teman-teman Menyebabkan beberapa old coins akhirnya menjadi merah dan lumayan ya Karena kita lihat bitcoinnya juga sempat drop sampai ke 41.200 Dan ini sebenarnya adalah kondisi yang gak begitu baik untuk old coins Dimana bitcoinnya turun, tapi bitcoin dominancenya naik Nah kalau kondisi kayak gini, biasanya keseluruhan market cap crypto lagi di dump atau lagi ada sell off Dan yang lebih banyak itu justru di old coinsnya Sehingga bitcoin dominancenya bisa naik nih teman-teman ya Nah sebelum kita bahas lebih lanjut tentang seputar analisis untuk bitcoin dominance dan juga untuk bitcoin Ada yang pengen saya sampaikan dulu, ini saya pengen tegur sih sebenarnya Jadi ada salah satu viewers ini saya ngecek, tadi baru satu jam yang lalu dia ngechat kayak gini teman-teman Siapa disini yang nonton video ini langsung sangkut Sangkut harga atas rugi besar Hah? Libimo, kamu udah gak boleh nonton video saya ya? Unsubscribe please Sebenarnya bukan pengen negor ke dianya sih Saya lebih pengen negor ke Kak Maria-nya sih Jadi Kak Maria ini sebenarnya kalau Ya saya gak tau ya teman-teman ya Kak Saya sih tau sih dia udah follow saya cukup lama dari zaman saya dibawa seribu subscribers gitu Dan ini big fans Saya senang banget saya punya fans seperti ini Cuman Kak, saya minta tolong ya Dibelainnya setidaknya Bahasanya mungkin agak boleh diperhalus Supaya gak terlalu kasar gitu Dan sorry nih buat Libimo Kamu jadi kena semprot ya Karena saya sudah berkali-kali ngasih tau Kalau misalnya nonton video saya Tetap do your own research Bukan semerta-merta kamu ngeliat Saya bilang ada potensi dan lain sebagainya Ya saya belum tentu entry ya Terutama saya disini adalah typical trader yang konservatif Perlu banyak pertimbangan Dan sedikit sharing tentang decentraland teman-teman Teman-teman kalau dari grup SAG Boleh lah ikut bantu komen juga ya Kita udah entry belum dimana ya Harusnya teman-teman tau itu Nah kita sharing sedikit nih untuk mana Saya pengen kasih lihat cuplikannya sebentar ya teman-teman Saya mute dulu saya punya suara Oke Oke sedikit ya saya sampaikan Untuk decentraland Sudah jelas saya katakan Kita juga perlu konfirmasi Pertanyaannya dia mampu gak nih Maintain level ini ya Terus kedua Apakah dia sudah breakout Dari resistancenya Pertanyaan itu silahkan teman-teman jawab sendiri ya Apa sudah breakout? Kalau sudah breakout Baru saya transaksikan Kenyataannya kita ngeliat Ini koreksinya masih berlanjut Bahkan kalau teman-teman request saya Kok bahas mana lagi dong Saya akan kasih tau Bahwa kita saat ini sedang memasuki Korektif patternnya teman-teman Dan teman-teman bisa nilai sendiri Ini adalah falling wedge pattern Which means breakout dari sini Itu baru memberikan indikasi positif gitu loh Makanya Kadang ada orang bilang kayak Technical analysis gak guna ya Gak penting gitu Mau bitcoinnya turun ikut turun Dan bla 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 At least Technical analysis itu Ngebantu saya loh Dalam memberikan saya konfirmasi Sebelum saya entry Jadi kalau tanpa konfirmasi Saya gak akan entry Buat apa kita gambling istilahnya Kalau memang market itu belum ready untuk nge-pump Apalagi buat kamu yang nonton Terus kayak mendadak langsung beli Nah itu saya sangat-sangat-sangat tidak rekomendasikan Dan malah saya pribadi akan rekomendasikan Anda Untuk unsubscribe channel ini Karena tentunya Pertama gak bagus buat komunitas kita Kedua Buat Anda sendiri juga gak bagus Karena Anda jadi ngerasain rugi besar Buat apa follow channel yang bikin rugi besar? Bener gak teman-teman? Jadi itu sedikit inputan dari saya Harap dimengerti Karena saya disini juga berbagi Untuk saya pribadi Menggunakan sendiri Saya pribadi juga transaksi sendiri Dan kalau misalkan Tipikalnya teman-teman mungkin gak memahami Karakteristik transaksi saya Make sure kalian do your own research lah Cari reason kenapa kalian entry Dan cari reason kenapa jangan entry gitu loh Jangan saya bahas Terus Gini lah Saya bahas Kalian boleh lah Jplug nih ya Technical analysis saya ya Bahwa ini ada trendlinenya Oh belum break dari trendline Berarti jangan entry ya kan Atau dia misalkan Belum berhasil breakout dari resistancenya Ya gak usah masuk gitu loh Jangan Kalian Jplug Tapi bukan di Jplug doang Bukan sekedar kalian tempel chart ini ke chart kalian Habis itu transaksinya kalian tetap suka-suka hati gitu Istilahnya Ya kok Kevin bilang bakal naik Terus naik Come on man You guys are more clever than this Oke Jadi Terutama buat smart people Kalau saya bilang ya Harusnya lebih bisa memilih-milih sih Dan lebih bijaksana dalam memanfaatkan Apa yang saya share di dalam video saya Oke So Tanpa perpanjang lebar ya Kita udah cukup bahas itu ya Ya balik lagi Teguran saya untuk Kak Maria sih Terutama Kak diperhalus ya bahasanya Thank you banget loh Tapi sudah dibelain ya Nah Sedikit kita bahas tentang Kondisi Bitcoin terlebih dahulu Before kita lanjut Lebih deep ke Bitcoin dominance ya Sementara untuk Bitcoin teman-teman Saya masih believe Bahwa Bitcoin ini Sekarang situasinya Itu masih bergerak Atau bermain di dalam Descending Eh sorry Right angle descending Burunding wedge pattern ya Dimana kondisi saat ini Kita kembali terpressure Dan kita kembali testing Atas trendline nya dia Ya Harapannya sih sebenarnya Cukup ada Cukup satu aja teman-teman Jangan break aja Dari trendline ini ya Sebenarnya break pun Menurut saya Masih possible bisa terjadi Dan mungkin kita masih perlu Testing lagi ya Atas kisaran area 40 ribu dollar Dimana kita disini Sama-sama ketahui teman-teman Area inilah adalah Area key support Untuk Bitcoin Dan banyak orang percaya Bahwa level 40 ribu ini Adalah level pentingnya Selain dia juga Merupakan FIBO 61,8% Seperti yang kita bahas Di video sebelumnya Teman-teman Oke Nah Kalau misalnya kondisi Seperti ini Sebenarnya kita ngeliat Ini memasuki weekend Dan harusnya Secara volume transaksi pun Mungkin akan sedikit berkurang Which means Proses sellers Yang saat ini terjadi Semestinya sih Gak dipicu oleh Financial institutions ya Karena kita sama-sama Tahu teman-teman Di hari Sabtu Ataupun di hari Minggu Itu tuh yang namanya Financial institutions Harusnya libur Ya Kalau misalkan libur Berarti Kemungkinan yang mempressure Harga saat ini Adalah retail trader Gitu Ya Mudah-mudahan sih Retail trader aja Yang buang barang ya Bukan financial Atau dengan duit-duit besar Gitu Kita bilang whales Nah Untuk sementara Dari segi Time frame hourly nya Sebenarnya ada beberapa hal Yang saya pengen Kasih tunjuk ke teman-teman Pertama Kita di Advance hari ini Sempat ngebahas ya Teman-teman advance Bahwa kita ngeliat disini Pertama Mungkin saya hilangin dulu Trendline nya kali ya Ya gak usah deh Kita lihat dari trendline Dari hampatnya dulu Kita bahas dulu sedikit di hampatnya Pertama teman-teman Kita juga masih Sama ya Kita lihat dari trendline Yang terbentuk Pada beberapa Pergerakan beberapa Waktu yang lalu Dan kita sebenarnya Selama masih maintain Di atas level ini Menurut saya masih oke banget Karena kalau misalnya Kita breakdown dari sini Ini berarti sebenarnya Percepatan downtrend nya Akan signifikan teman-teman Dan tentunya Ini bukanlah hal Yang kita harapkan Yang kita expect adalah Dia bisa bertahan Di kisaran 40 ribu dollar Dan juga disini Di atas trendline tersebut Nah cuman Dari perspektif Time frame 1 jam Ini kan ada selisih jeda Ya dengan saya update Video terakhir Dan kalau misalnya Kita lihat teman-teman Disini berpotensi Terbentuk yang namanya Bearish pennant Dan saat ini Bitcoin itu sedang berupaya Untuk break dari Si bearish pennant tersebut Dan teman-teman Sebenarnya gak perlu Langsung khawatir ya Dalam arti kayak Wah break dari bearish pennant Bakal memberikan pressure Yang sangat deep nih Belum tentu Karena sebenarnya Ada another scenario Yang kita bisa consider Sebagai Sebuah Ascending Atau sorry Descending trendline Atau descending triangle So More likely Kita bakal ngelihat Si Bitcoin Kalau misalkan dia gak sangat signifikan Dropnya Dalam arti dia drop signifikan Habis itu biasanya didukung Dengan volume yang sangat signifikan Ya Kita coba munculkan volume Ya teman-teman ya Oh ya Nah Apalagi kita lihat nih Dari segi breakdownnya Volume nya juga gak signifikan Cuman steady Di situ-situ aja Harusnya sih Ini berarti kita bisa consider Sebagai break Yang gak terlalu Strong lah ya Kita bilangnya gitu teman-teman Nah kalau misalkan kondisi breaknya Gak terlalu strong Otomatis Seperti yang tadi saya sampaikan Teman-teman Ada kemungkinan Dari kondisi yang tadinya Bearish Panant Itu berubah menjadi Descending triangle Karena Balik lagi Power dari break yang terjadi Di sini Itu gak terlalu signifikan Teman-teman Sehingga menyebabkan Biasanya Untuk si harga itu Gak terlalu jatuh Terlalu dalam Ataupun Kalau misalnya kondisinya dia breakout Tapi tanpa volume Berarti breakoutnya itu kayak Bisa jadi malah mengarah Ke arah fake out Atau false breakout Lebih kurang seperti itu Nah kondisi Bitcoin saat ini Berpotensi membentuk Descending triangle Dan kalau misalkan Dia break dari Descending triangle Which means Yang kita tidak expect Atau kita tidak harapkan Adalah Kita bisa ukur Berdasarkan panjang badannya Teman-teman Dan Seharusnya area yang berpotensi Divisit berikutnya Adalah kisaran 39.000 dollar Sampai 38.700 dollar Lebih kurangnya Di area tersebut Karena kita lihat juga Teman-teman Di sini terdapat Yang namanya Fibonacci external Atau Fibonacci extension Yang saya buat Dari update Beberapa video yang lalu Dimana kita saat ini Masih tertahan Di Fibo 1272 nya Jadi kalau misalnya Break dari sini Harusnya next adalah 1618 Kisaran 38.700 dollar Tentunya Tidak kita harapkan Teman-teman So Kita harapkan Justru untuk Bitcoin saat ini Adalah bisa Sesegera mungkin Ter-rebound Dan mungkin saja Mungkin saja Teman-teman Ini adalah Alternatif scenario ya Dan tentunya Saya harapkan Bisa terjadi Sebetulnya Teman-teman Yaitu Kalau kita lihat saat ini Teman-teman ya Itu tampak Seperti Yang namanya Pembentukan Si inverse Head and shoulders Jadi lebih kurangnya Gambarannya seperti ini Ekspektasi kita Nah beberapa faktor Pendukungnya adalah Kita melihat di sini Terbentuk yang namanya Si bullish divergence Terhadap RSI nya Jadi marketnya itu Consistent Create yang namanya Lower low Mungkin untuk saat ini pun Tampak demikian Hampir membuat yang namanya Lower low Tapi untuk RSI nya itu Berhasil manage Untuk create yang namanya Higher low Nah ini adalah Satu kondisi Yang mudah-mudahan saja Kalau misalkan Berhasil terjadi Kita bisa melihat Dia rebound dari sini And then break out Maka harusnya Bitcoin itu bisa Kembali Penguatan lagi Teman-teman At least kita bisa melihat Bitcoin ngetest lah Sampai kisaran 45.000 dollar Alright So saya rasa teman-teman Untuk update Seputar Bitcoin nya Kira-kira seperti itu Mudah-mudahan Bisa terjadi Dan sesuai dengan Ekspektasi kita Dimana kita bisa lihat Ada kemungkinan Scenario Inverse head and shoulders Untuk di bagian bottom Daripada Pergerakan saat ini Oke Nah kita akan lanjut sedikit Untuk Bitcoin dominance Teman-teman Jadi sebenarnya Untuk Bitcoin dominance sendiri Ini kalau kita lihat Dari time frame 4 jam Bitcoin dominance itu Baru saja break Dari key support Yang cukup penting Kalau kita lihat disini Teman-teman ya Nah Kalau misalnya sudah break Dari key support Maka otomatis Dia akan flip Berubah menjadi resistance Dan kalau teman-teman Perhatikan Saat ini juga Kita berpotensi Sedang testing Terhadap area resistance Tersebut Nah kalau misalnya Kita lihat teman-teman Ini sementara Kita lihat Dia sebelumnya Terbentuk semacam Descending channel Dan sudah break out Juga dari Descending channel nya So teman-teman Kalau misalnya Kondisi seperti ini Terjadi Mungkin kita bisa Mulai consider Untuk mengurangi Porsi pembelian Di altcoin dulu Karena kita At least Perlu konfirmasi Dulu Apakah si bitcoin Dominance disini Itu berhasil Break dari resistance nya Dan justru malah Rebound signifikan Kalau misalkan Hal itu terjadi Ada kekhawatiran Bahwa di altcoins Itu bisa terkena Dampak yang cukup signifikan Dan drop nya itu Bahkan bisa lebih Deep lagi So teman-teman Boleh jaga-jaga Untuk yang transaksi Di altcoins Tentunya Dan seperti yang terakhir Kita sempat bahas ya Teman-teman By the way Di FTM Bahwa FTM Saya ada sedikit Kasih reminder Untuk mulai Taking profit Atau untuk Mulai mengurangi Porsi Koin Kalau misalnya Teman-teman Ada megang Di FTM Dan sebenarnya Kalau kondisi saat ini Kita melihat FTM ini drop nya Cukup signifikan Sudah break dari Rising wedge Yang kemarin itu Sempat kita bahas Pada saat live Dan juga pada saat Video youtube Disini teman-teman Nah Ini balik lagi Buat bro Libi mau nih Kamu kalau nonton FTM saya Harusnya selamat Sampai megangkauin FTM ya Tapi saya gak pernah loh Maksudnya kayak Tuh kan saya bilang juga apa Sesuai prediksi saya Gitu ya Saya gak perlu lah Bilang kondisi-kondisi Seperti itu teman-teman Ya Cuman harapan saya adalah Kalau teman-teman nonton Mudah-mudahan Apa yang saya bagiin Bisa bermanfaat Dan sekiranya Ada salah-salah kata Atau mungkin ada Salah penyampaian Teman-teman bisa maafkan saya Balik lagi Saya bukanlah orang yang sempurna Kesempurnaan Cuman milik yang di atas Teman-teman Dan saya disini juga Hanya manusia biasa ya Ingat teman-teman Manusia itu adalah Tempatnya salah ya Jadi Kalau misalnya saya salah Mohon dimaafkan Gitu ya So once again Thank you very much Buat teman-teman semua Yang selalu men-support channel ini Saya ucapkan terima kasih Atau banyak-banyak terima kasih Buat teman-teman semua Sekiranya Saya selalu bisa memberikan Yang terbaik buat teman-teman Dan semoga Apa yang saya sampaikan Selalu bisa memberikan Impact positif Sampai ketemu lagi teman-teman Di update berikutnya Thank you very much For watching this video I hope you guys enjoy this video And like this video Kalau kalian suka Make sure kalian like channel ini Dan jangan lupa subscribe channel ini Sampai ketemu di update berikutnya God bless everyone Happy weekend Cheers And Bye-bye